Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di podcast ini kalian bisa mendengarkan berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Apabila kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di atpodcastbukukutu dan akun Twitter gue di atpodcastbuku. Kali ini gue mau membahas sebuah buku non-fiksi dari genre self-help yang berjudul The Courage to be Dislike, How to Free Yourself, Change Your Life, and Achieve Real Happiness. Karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini cukup terkenal di Indonesia setelah diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Berani Tidak Disukai. Dan akhirnya banyak dibicarakan di kalangan pecinta buku non-fiksi juga di tanah air. Mungkin karena judulnya yang mirip dengan sebuah seni untuk bersikap bodo amat gitu kali ya. Kan judulnya Berani Tidak Disukai itu kayak mendobrak perspektif orang kebanyakan yang justru biasanya pengen disukai oleh banyak orang. Makanya banyak orang yang pengen baca, ih ini apa ya isinya. Karena kebanyakan orang kan mungkin baca bukunya Dale Carnegie yang judulnya How to Win Friends and Influence People gitu. Atau How to Stop Worrying and Start Living. Bahkan ada juga buku lain yang berjudul Cara Ampuh Menjadi Pribadi Yang Diterima dan Disukai Dimanapun dan Kapanpun. Tuh lengkap banget judulnya. Mungkin gue harus baca buku-buku itu juga nanti ya agar bisa menjadi pembanding dari buku berani tidak disukai ini. Buku berani tidak disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ini sangat terkenal di Jepang saat menjadi salah satu buku bestseller pada tahun 2014. Popularitasnya kemudian melebar ke Korea Selatan setelah diterjemahkan juga di sana dan menjadi buku bestseller juga selama 33 minggu di negara tersebut. Tapi kalau membaca cover buku berani tidak disukai ini ada tulisan yang kurang serg sih di gue. Ada tulisan fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Hal ini bikin gue pada awalnya ya menyangka bahwa buku ini tuh ngomongin filsafat Jepang gitu. Kayak Ikigai atau Bushido atau Yakuza atau semacamnya. Tapi ketika gue baca buku ini justru buku ini ngomongin sebuah filosofi yang berasal dari negara Eropa. Tepatnya di Austria. Walau kebetulan buku ini emang ditulis oleh penulis asal Jepang dan populer juga di Jepang. Tapi apa yang dikisahkan di buku ini tuh sama sekali bukan dari Jepang sih menurut gue. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi yang merupakan seorang penulis, pengajar, dan praktisi dari sebuah teori yang bernama Psikologi Adlerian. Teori-teori dari Psikologi ini lahir dari seorang filsuf asal Austria yang namanya Alfred Adler. Dan karena fokusnya terhadap keutuhan individu yang membuat individu itu menjadi tenang dan bahagia, maka konsep atau teori ini juga dikenal dengan nama Psikologi Individual. Sehari-hari Ichiro Kishimi memberikan konseling untuk para anak muda di sebuah klinik psikiatri dan merupakan konsultan bersertifikat serta tergabung di Japanese Society of Adlerian Psychology. Dan di buku ini Kishimi seperti memberikan pengenalan atau introduction kepada kita para pembaca tentang apa itu psikologi Adlerian. Bagaimana kita harus bersikap kalau kita mau mempraktekan konsep tersebut dan bagaimana konsep itu bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Sedangkan penulis kedua, Fumitake Koga adalah seorang penulis yang sejak akhir usia 20-an tahun sudah mengenal Psikologi Adlerian itu. Ia banyak terpengaruh dengan ide-ide dan kebijaksanaan yang berasal dari konsep tersebut dan kemudian ia mendatangi Kishimi untuk mempelajari Psikologi Adlerian. Kejadian tersebut persis dengan apa yang terjadi di buku ini karena buku ini didulis dengan bentuk dialog antara dua orang tokoh yaitu yang pertama anak muda dan yang kedua adalah seorang filsuf. Hanya dua orang itu saja. Mereka saling saut-sautan, si anak muda terus bertanya tentang apa yang pengen ia tahu bagaimana cara menjadi bahagia dan si filsuf juga terus memberikan jawaban begitu terus sejak awal hingga akhir buku ini. Konsep ini sebenarnya serupa dengan apa yang dilakukan oleh para filsuf di masa lampau, khususnya Plato. Gue kebetulan pernah belajar tentang perkembangan filsafat di masa Plato bahkan ikut kurs atau kelasnya di Coursera dan di situ akhirnya gue baca beberapa karya beliau seperti EOT Pro. EOT Pro ini berisi dialog antara EOT Pro sama Socrates. Ada juga buku Krito yang merupakan diskusi antara Krito dan Socrates. Ada juga buku Timaeus yang berisi diskusi atau percakapan antara Socrates, Kritias, Timaeus, dan Hermokrates. Dan ada juga buku yang cukup terkenal yang judulnya Mino. Ini mencakup atau berisi dialog antara Meno, Socrates, budaknya Meno, dan Anitus. Jadi emang sejak zaman dahulu pola mengenalkan filsafat dengan cara membuat dialog itu adalah hal yang biasa. Sepertinya para praktisi filsafat ini sadar bahwa penjelasan mereka kalau hanya narasi monolog seperti itu mungkin akan sulit dipahami dan memicu banyak pertanyaan juga dari para pembaca. Karena itu mungkin emang cara yang tepat untuk menjelaskan sebuah filsafat itu adalah dengan membuatnya sebagai dialog. Kembali ke Adlerian Psychology atau psikologi individu yang diangkat di buku Berani Tidak Disukai Ini, mungkin kita harus kenalan dulu sama Alfred Adler yang merupakan pelopor dari psikologi atau filsafat ini. Dia adalah salah satu dari tiga tokoh besar dunia psikologi di abad ke-19 sebenarnya selain Carl Jung dan Simon Freud. Tapi gue pribadi sama sekali belum pernah mendengar nama itu sebelumnya dan emang secara umum dari yang gue tahu ya nama dia emang jarang disebutkan bersama Carl Jung dan Simon Freud. Mungkin ini karena pemikiran Adler yang cenderung bertolak belakang dengan dua rekannya tersebut. Di buku ini dijelaskan tentang konsep etiologi atau teori tentang sebab-akibat yang lebih dekat ke teori-teorinya Carl Jung dan Simon Freud. Sedangkan Adler sendiri lebih mengarah teori-teorinya ke teleologi atau pemahaman tentang tujuan dari terjadinya sebuah fenomena dibanding memperhatikan sebab dari fenomena itu sendiri. Salah satu contoh dari perbedaan antara dua paham tersebut terlihat di salah satu judul bab di buku Berani Tidak Disukai ini yang judulnya Trauma Does Not Exist atau Trauma Sebenarnya Tidak Ada. Padahal kalau menurut Freud luka batin yang dialami seseorang di masa lampau yang sekarang dikenal dengan nama Trauma itu emang bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak bahagia di masa sekarang atau di masa depan. Baik Trauma itu terjadi karena sang individu mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik, hingga bullying. Semua itu bisa menjadi sebab seseorang jadi tidak bahagia di masa depan. Tapi kalau menurut Adler, Trauma itu nggak ada. Dia mengatakan bahwa nggak ada pengalaman apapun di masa lalu yang bisa menentukan kesuksesan atau kegagalan kita di masa depan, kebahagiaan atau ketidakbahagiaan kita di masa depan. Kita tidak menderita karena pengalaman traumatis di masa lampau. Tapi justru, ini menurut Adler ya, kita yang menciptakan Trauma tersebut agar sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi justru kita yang pengen menuju satu tujuan dan kita akhirnya membuat Trauma itu sendiri sebagai tanda kutip jembatan untuk menuju tujuan tersebut. Dicontohkan apabila ada anak yang nggak mau keluar rumah misalnya. Dia ngaku, aduh gue Trauma, gue mau di kamar aja, nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu sama orang, dan lain sebagainya. Menurut Adler atau teori Adlerian, anak tadi sebenarnya emang udah punya tujuan dengan sadar atau tidak untuk tidak mau keluar rumah. Dan itulah yang kemudian membuatnya memberi makna buruk pada pengalaman yang ia alami di masa lalu. Misalnya dia dipukulin orang tuanya atau dibully sama temannya. Nah, dia memberikan makna buruk pada pengalaman-pengalaman tersebut dan kemudian menyebutnya sebagai Trauma. Boom! Gue yakin pasti akan banyak orang yang menentang atau at least mikir ini bener nggak sih kata-kata Adler ini? But anyway, kita cukupkan sampai di situ aja. Kita nggak usah berpendapat ini benar, itu salah. Mending kita lanjut aja ke teori-teori berikutnya. Selanjutnya Adler mengatakan bahwa semua masalah yang kita alami di dunia ini muaranya atau intinya adalah masalah di hubungan kita dengan orang lain. Kesedihan soal asmara masalahnya ada di hubungan antara kita dan pasangan kita. Kesedihan soal pekerjaan masalahnya ada di hubungan antara kita dengan bos atau rekan kerja kita. Kesedihan soal keluarga masalahnya ada di hubungan antara kita dengan orang tua atau keluarga kita yang lain. Bahkan bila kita bilang, ya sebenarnya gue nggak ada masalah sama siapa-siapa, tapi sedih aja karena nggak dapat gaji yang sesuai yang diharapkan. emang kenapa mesti dapat gaji yang sesuai dengan diharapkan? Ya karena kalau gue dapat gaji gede, gue kan bisa nyenengin keluarga, pasangan, anak, dan lain-lain. Boom! Masalah dengan orang lain lagi kan. Jujur gue pribadi masih berusaha meng-internalize atau memahami hal ini. Apakah benar semua masalah itu emang soal hubungan kita dengan orang lain yang rusak atau nggak rusak gitu. Bahkan masih soal hubungan ini ya. Bahkan Adler mengatakan bahwa agar kita bisa bahagia, hubungan dengan manusia lain itu nggak boleh bersifat vertikal atau ada kasta, bawah, atas, bawahan, atasan, kasta, sudra, kasta, satria, dan semacamnya. Artinya, semua orang sebenarnya punya derajat yang sama. Tentunya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing ya. Nah, ini yang mungkin akan sulit dipahami khususnya sama para orang tua dan ahli parenting. Karena bayangkan apabila kita sedang menyuruh sesuatu pada anak kita, tentunya untuk kebaikan dong ya. Tapi kata Adler, kita nggak boleh memaksakan hal tersebut karena keinginan kita itu adalah urusan kita sendiri dan anak kita, dia punya hak yang sama, punya kebebasan yang sama untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Gue jadi kebayang, apakah ini termasuk ke dalam urusan kayak memilih makanan, sekolah, tayangan TV, dan semacamnya. Itu kan sesuatu yang kita pengen kasih ke anak kita untuk kebaikan. Yang kadang-kadang kalau dia milih yang nggak baik, ya kita larang gitu kan. Tapi di sisi lain, gue mengakui sih, banyak hal yang dilakukan oleh orang tua hanya untuk menuruti kemauan lingkungan. Kayak orang tua, mengikuti kemauan netizen bahkan. Dan itu balik lagi ke tidak baiknya hubungan kita dengan orang lain. Sebenarnya ada banyak hal yang diungkapkan oleh penulis Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, tapi jelas gue nggak bisa masukin semuanya di episode ini. Kayak agar bisa bahagia, kita tidak boleh membiarkan masa lalu dan masa depan untuk mempengaruhi kondisi mental kita saat ini. atau workaholics yang katanya itu hanyalah alasan bagi orang yang males ngerjain kerjaan rumah dan kayaknya gue bisa relate sih dengan pendapat itu. Ada juga pembahasan soal kita harus punya confidence sama orang, percaya tanpa pamrih, nggak boleh curiga sama orang lain. Misalnya ada temen yang mau pinjem uang dan kita pengen ngasih, yaudah kasih aja, nggak usah takut nggak balik uangnya. Kalaupun kita ditipu pun, yaudah gitu. Nggak mungkin dua kali juga kan. Ini sih yang susah karena premisnya adalah kalau kita menaruh harapan sama orang lain dan itu nggak terrealisasi, kita bisa jadi sedih. Jadi awal dari semua kesedihan kita itu dari harapan yang terlalu tinggi gitu. Masih masuk akal sih sebenarnya. Dan banyaklah macem-macem hal lain tentang psikologi Adlerian yang dijelaskan di buku ini. Selanjutnya, lebih lengkap tentang review untuk buku berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumi Takekoga ini akan gue jelasin di segmen kedua. Untuk buku berani Tidak Disukai ini gue bisa kasih 4 dari 5 bintang. Gue suka buku ini karena pertama pola cerita yang digunakan. Seperti yang gue bilang sebelumnya, buku ini disusun dengan konsep percakapan antara seorang pemuda dan seorang filsuf. Cuma dua orang itu aja terjadi dari awal sampai akhir. Dialog itu terjadi dengan setting di tempat tinggal sang filsuf dan ceritanya sang pemuda itu mencari-cari filsuf yang kata orang bisa ngajarin bahwa oh dunia ini sederhana oh kebahagiaan bisa diraih oleh semua orang dengan cara yang instan dan akhirnya dia bisa bertemu dengan filsuf tersebut dan terjadilah percakapan itu. Buku ini sendiri terbagi menjadi 5 chapter 5 bab yang sengaja dibuat judulnya oleh sang penulis sebagai malam pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga kelima. Karena ceritanya ada seorang pemuda yang datang ke rumah filsuf tersebut maka di akhir setiap chapter di akhir setiap bab dikisahkan bahwa oh ceritanya hari sudah malam dan sang pemuda harus pulang dan kembali datang beberapa hari setelahnya. Gue tahu sih ini cuma kayak semacam gimmick di dalam buku ini tapi faktanya setiap akhir sebuah chapter akhir sebuah bab gue selalu istirahat gitu gue selalu nutup bukunya gue selalu merenungkan apa yang baru aja gue baca dan kemudian baru buka lagi buku itu beberapa saat setelahnya dan masuk ke bab selanjutnya yang tanda kutip adalah hari berikutnya. Jadi seolah-olah tuh kayak gue ikutan sama si pemuda tadi buat datang ke rumah sang filsuf dan kita ngobrol bareng dan kemudian ketika bab berakhir kita pulang gitu. Itu kayak menarik banget sih menurut gue. Alasan lain kenapa gue suka buku berani tidak disukai ini adalah penjelasan kedua pengarangnya yang mudah dimengerti meski sulit untuk diyakini dan dipraktekan. Judul buku ini aja udah kayak nunjukin bagaimana reaksi pembaca gitu. Berani tidak disukai The Courage to be Dislike Mungkin emang buku ini didesain untuk menjadi gak disukain sama banyak orang. Gue akui bahwa sulit untuk meyakini bahwa trauma itu sebenarnya gak ada padahal selama ini kita dijajali dengan pahamnya Yang sama Freud tentang hal tersebut. Bagaimana kita harus merasa setara pada semua orang dan memberikan kebebasan sepenuhnya termasuk pada anak sendiri sulit lah itu dilakukan. Bahkan memberikan kepercayaan penuh pada setiap orang meski kita curiga bahwa ia bisa menipu kita sulit juga gitu dilakukan. Tapi ya buku ini kan emang baru awal ini buku pertama yang gue baca tentang psikologi Adlerian mungkin gue akan dapat jawaban yang lebih jelas setelah baca buku-buku yang lain. Menurut gue buku ini serupa dengan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring kalau di Filosofi Teras kan itu adalah pengenalan introduction terhadap filosofi Stowa kita gak akan bisa memahami sepenuhnya cuma dari baca buku itu tapi kita emang harus baca buku-buku lain juga. Nah sama buku Berani Tidak Disuka ini juga pengenalan terhadap psikologi Adlerian jadi kalau kita mau lebih mengerti mungkin emang kita harus baca lebih banyak buku terkait psikologi Adlerian itu. Ada beberapa quote yang gue suka dari buku Berani Tidak Disuka ini contohnya Do not live to satisfy the expectations of others Jangan hidup hanya untuk memuaskan harapan dari orang lain Ada juga quote A healthy feeling of inferiority is not something that comes from comparing oneself to others It comes from one's comparison with one's ideal self Jadi perasaan inferior itu sebenarnya nggak sehat tapi bisa jadi sehat kalau kita bukan membandingkan diri kita ke orang lain tapi justru membandingkan diri kita dengan sosok yang ideal dari diri kita menurut kemauan kita Atau ada quote lain No matter what has occurred in your life up to this point it should have no bearing at all on how you live from now on that you living in the here and now are the one who determines your own life Apapun yang terjadi di kehidupan kalian sampai saat ini tidak akan mempengaruhi bagaimana kalian hidup di masa depan Yang mempengaruhi itu adalah bagaimana kalian yang hidup di saat ini di tempat ini itulah yang menentukan hidup kalian di masa depan Atau ada quote All you can do in regard to your own life is choose the best part that you believe in Cara kita membuat kebahagiaan dalam hidup adalah dengan mengambil jalur yang terbaik yang kita percayai Dan quote terakhir We do not lack ability we just lack courage It all comes down to courage Jadi menurut Ichiro Kishimi dan Fumitakekoga kita tuh bukannya gak punya kemampuan tapi kita cuma gak punya keberanian semua hal itu balik lagi kita mau bahagia kita mau sukses kita mau apa itu balik lagi ke keberanian Selain buku ini Ichiro Kishimi dan Fumitakekoga juga membuat buku semacam lanjutannya yang berjudul The College To Be Happy buku ini juga sudah diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Berani Bahagia dan terbit pada tanggal 20 Oktober 2020 kemarin kalau kalian tertarik buat baca buku lain tentang psikologi Adlerian bisa juga baca buku The Individual Psychology dari Alfred Adler yang ditulis oleh Alfred Adler sendiri jadi si Alfred Adler ini emang menulis beberapa buku tentang teori-teori psikologi yang ia percayai ini dan awalnya Ichiro Kishimi dan Fumitakekoga ini hanya menerjemahkan buku-buku beliau ke dalam bahasa Jepang sebelum kemudian mencoba merangkum sendiri psikologi itu membuatnya dengan kata-kata mereka sendiri dalam buku Berani Tidak Disukai Ini Selain itu ada juga buku lain tentang psikologi Adlerian seperti Adlerian Psychotherapy An Advanced Approach to Individual Psychology karya Ursula E. Obers atau bukunya Terry Cotman yang berjudul Partners in Play An Adlerian Approach to Play Therapy Indian menurut gue buku ini mengangkat konsep yang menarik gue sendiri baca isi di dalamnya dan sering nganggup-nganggup sendiri ketika baca tanda bahwa gue setuju dengan apa yang ada di dalamnya kayaknya pola pikir yang fokus ke diri sendiri gak selalu ngangkat masalah dalam interaksi dengan orang lain fokus ke masa sekarang berusaha jujur dengan apa yang kita mau dan lain-lain itu bermanfaat banget sih bisa bermanfaat banget untuk menjaga kesehatan mental kita tapi balik lagi untuk meyakini semua yang ada di dalamnya gue merasa butuh diakini lebih lanjut pertanyaan gue butuh dijawab lebih lanjut tapi kalau kalian tertarik langsung aja beli buku ini berani tidak disukai di toko buku favorit kalian semua I think that's all kalau kalian suka dengan konten podcast ini jangan lupa klik tombol follow di spotify atau bagi yang berkenan mendukung secara finansial lewat transfer OVO atau gopay bisa buka karyakarsa.com garis miring podcast buku karyakarsa.com garis miring p-o-d-c-s-t-b-u-k-u kalau kalian punya rekomendasi buku atau topik yang menarik buat gue bahas gue terbuka banget akan masukkan dari kalian atau apabila kalian adalah seorang penulis atau penerbit dan ingin berkolaborasi untuk membuat konten yang menarik sama gue jangan ragu untuk menghubungi gue lewat instagram at podcast buku kutu twitter at podcast buku atau email podcast buku kutu at gmail.com jangan lupa juga untuk beri dukungan bagi jaringan potluck podcast caranya follow aja akun instagram at potluck podcast I think that's all thank you for listening see you and ciao sub indo by broth3rmax